Hai teman-teman, bertemu lagi di channel lingkup alam Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang beternak babi Dalam beternak babi ini ada yang sedikit berbeda teman-teman Di sini beternaknya itu sangat mudah sekali dan ia sudah sukses beternak babi Nah, siapakah dia? Makasih makasih video ini sampai selesai teman-teman Selain sapi dan unggas, Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung juga berpotensi untuk beternakan babi Pasalnya, di samping ketersediaan pakan yang merimpah dan murah tentunya Juga terdapat curup pasar yang terbuka lebar Yaitu di Jabodetabek yang aksesnya cukup dekat dari daerah ini Seperti salah satunya, ini yang utama yang mau saya bahas Seperti salah satunya, Made Aldo Adalah salah satu warga desa Lusun Gel Gel Kecamatan Banjit Yang melihat peluang emas tersebut Pria asal Bali Sadar Utara ini sudah melakoni beternak babi sejak satu tahun yang lalu Wow, teman-teman Simaklah sedikit Satu tahun yang lalu, itu bukan waktu yang lama Itu adalah waktu yang singkat Untuk membangun sebuah beternakan babi yang sukses Singkat cerita, teman-teman Awalnya, ia memiliki bangunan kandang babi Di dekat rumahnya dengan kapasitas yang tidak cukup banyak, teman-teman Nah, karena si Made Aldo ini Sudah yakin dan percaya bahwa peluang berternak babi ini Prospeknya sangat tinggi Ia memberanikan diri untuk membangun sebuah kandang yang cukur bilang modern Atau semi-modern Nah, bagaimana sih isi kandang baru dari Made Aldo ini Ayo, simak video ini sampai selesai Terima kasih, teman-teman Terima kasih, teman-teman Bos muda Pakannya pakan kering guys Nah, ini Gambaran Kandang yang biasa Untuk yang sekarang babi itu Harganya fantastis guys Sampai dia bisa bikin kandang modern Dan kalau Kamu mau lihat Yang tinggal tenak babi Ini Masih muda sekali ya Tampak dari belakang dia Masih muda Coba kita lihat dari depan Kalau dari depan Dari samping juga ganteng Nah, ini dia Kandang yang sudah jadi Jadi, diambil dari Struktural atau konsep Dari Warna bria Bisa dikatakan Sudah menggoren Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Enam belas Plong Untuk Indukan Kren Tujuh Dua belas Tujuh 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 kondisikan kandang babi itu bersih ya teman-teman agar babinya sehat tentunya nah ini dia adalah proses pembersihan kandang babi dan jangan lupa babinya juga harus dimandikan nah teman-teman pasti tahu kan bahwa babi itu adalah memiliki suhu tubuh yang sangat panas nah jadi dia untuk mendinginkan suhu badannya kalau di alam liarnya dia harus berendam di air lumpur karena ini adalah diperkenalkan maka kita harus memandikannya teman-teman ini adalah gambaran kandang yang lama dan ini adalah gambaran kandang yang baru yang dibangun oleh tukang-tukang profesional yang ada di bali sadar utara kecepatan lanjut Kabupaten teman-teman ini adalah calon atau bakalan indukan yang ada di kandangnya Madialdo nah ini yang memiliki tanah biru itu harganya sekitar 7 juta ya teman-teman sedangkan yang tidak memiliki tanah biru ini itu harganya hanya sekitar 5 juta saja teman-teman harus tahu nih beliau adalah seorang bapak dari Madialdo ya teman-teman beliau juga ikut dalam mengelola peternakan yang ada di kandangnya Madialdo sedangkan untuk merawat dan memelihara babi yang ada di kanak ini mereka tidak perlu membutuhkan tenaga yang lebih ya teman-teman seperti yang dilakukan oleh bapak dan anak ini kata mereka berdua aja cukup nah teman-teman jadi untuk video kali ini sampai disini dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya untuk perkembangan kandang atau peternakan yang ada di kandangnya Madialdo kita lihat progress selanjutnya teman-teman nah teman-teman untuk video kali ini sampai disini dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati